Selamat datang, parents, dan juga para pendidik di acara Parents Equip hari ini. Penting, anak harus bisa bahasa ini untuk sukses. Selamat pagi semuanya, dan selamat datang di acara yang diadakan oleh Vita Elementary ini. Hari ini kita akan bersama selama kira-kira satu jam lebih ke depan. Dan kita akan melihat sebenarnya anak ini harus bisa bahasa apa. Karena kita tahu sekarang ada anak-anak yang sudah bisa berbahasa Inggris dari kecil, bisa campur berbahasa Mandarin, juga tidak lupa bahasa Indonesia, dan juga bahasa rumahnya. Jadi anak-anak sekarang ini lain dengan kita, karena bisa banyak bahasa. Tapi kita juga berusaha sebagai orang tua. Mungkin ada yang mengkursuskan anaknya, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin. Tapi kadang-kadang kita juga harus menanya, sebenarnya anak-anak ini bisa bahasa macam-macam, yang mana ya bahasa yang paling penting? Apakah harus bisa semuanya, atau hanya satu saja tidak apa-apa? Ada juga orang tua yang berpendapat, ah nanti bisa-bisa sendiri bahasa. Sebenarnya bagaimana posisi bahasa dan peran bahasa, itulah yang akan nanti kita dengarkan dari Bu Sasha. Untuk itu, sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita akan berdoa dulu. Silakan, Miss Iska, bisa memimpin kita di dalam doa. Terima kasih, Miss Wani. Mari Bapak-Ibu dan Saudara kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada saat ini untuk bersama-sama belajar Tuhan memperlengkapi diri kami, rekan-rekan kami, dalam tugas kami untuk mendidik anak-anak yang kami kasihi. Tuhan, kiranya Engkau memimpin, Engkau memampukan Bu Sasha Tuhan dalam penyampaian materinya, agar dapat tersampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan mohon Tuhan, siapkan juga setiap kami. Berilah kami hati yang mau belajar. Berilah kami kemauan untuk benar-benar berusaha, benar-benar bekerja sama, benar-benar mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak yang kami kasihi. Kami serahkan, Tuhan, sepenuhnya acara kami ini ke dalam tangan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Miss Iska. Sekarang waktu kami berikan kepada Kepala Sekolah dari Vita Elementary, yaitu Miss Helena Deborah, yang biasa kami panggil Miss Debbie, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan, Miss Debbie. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Matur Suun, Miss Fani. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua yang hadir di Zoom ini. Bagaimana kabarnya? Pihai kabar, Rek. Karena hari ini merupakan hari di mana kita belajar bahasa, saya mencoba pagi-bagi ini untuk menyapa dalam berbagai bahasa yang saya tahu. Walaupun ada beberapa bahasa yang mungkin saya juga kurang pahami. Tapi baiklah hari ini kita semua bisa sama-sama menerima sesuatu yang penting ada hari ini tentang bahasa. Kenapa bahasa itu penting? Bahasa itu sangat penting karena merupakan sebenarnya itu melambangkan jati diri kita, identitas kita. Bapak-Ibu dan semua peserta webinar hari ini, selama seminggu ini khususnya di Vita Elementary, kita belajar banyak hal mengenai budaya, terutama bahasa yang ada di Indonesia. karena kita orang Indonesia. Di sini ada orang yang bukan orang Indonesia. Bisa angkat tangan. Kita semua orang Indonesia. Tadi kalau kita lihat di video yang sebelum kita masuk di webinar ini, harusnya sudah masuk. Kalau tidak masuk, Anda bisa lihat videonya. Waktu sebelum mulai. Di situ anak-anak itu ternyata lancar bahasa daerahnya. Karena ternyata anak-anak dan kita semua itu tidak berasal dari satu kota atau satu daerah saja. Ternyata dari berbagai daerah. Dari Batak, dari Minahasa, dari Ambon, dari Kupang, dari Jawa, dan dari banyak daerah. Dan ada banyak hal yang sering kita dengarkan di sering kita ini. Anak-anak itu harusnya bisa belajar bahasa apa untuk sukses. Semua dari kita sebagai parents, sebagai orang tua, sebagai pendidik yang memiliki anak-anak, pastinya ingin banget. Anak-anak itu supaya nanti sukses. Benar. Siapa yang di sini ingin anak-anaknya sukses? Iya. Semuanya pasti ingin anak-anaknya sukses. Tidak ada orang tua yang mengasih anak-anak tidak ingin anaknya sukses. Semua dari kita. Dan bahasa itu merupakan hal yang penting. Karena bahasa itu juga merupakan satu alat komunikasi. Pertanyaan keduanya adalah, bahasa apa yang membuat supaya anak-anak kita bisa sukses? Biasanya anak-anak akan, atau orang tua pastinya dalam hati, atau mungkin kalau bisa mengatakan, bahasa Inggris, Miss. Karena bahasa Inggris adalah bahasa globalisasi. Kita kan berada di zaman globalisasi. Yes, kita berada di zaman globalisasi. Benar. Sampai kemudian orang tua itu, dan dari kita semua juga, mempus kadang-kadang. Mengeleskan. Membawa anak-anak ke kursus les bahasa Inggris. Supaya dari kecil kalau bisa itu cacisus bahasa Inggris. Berapa minggu yang lalu, berapa waktu yang lalu, kita bertemu dengan seorang pakar budaya dari Indonesia, Jakarta. Satu hal yang dikatakan oleh beliau adalah, meskipun kamu itu cacisus bahasa Inggris, tidak menjadikan kamu itu orang Inggris. Meskipun kamu itu cacisus bahasa Jerman, kemarin kita mengundang seseorang yang sebenarnya orang Jerman dan keluarganya, namun dia bisa banget bahasa Indonesia, karena tinggal di Indonesia, dan malah bisa bahasa Jowo. Tapi walaupun dia bisa bahasa Indonesia sangat baik, dia orang Jerman. Meskipun kita juga cacisus bahasa Jerman, kita adalah orang Indonesia. Tidak bisa melenyapkan jati diri kita as Indonesian. Jadi, bahasa apa dong yang membuat kita sukses, membuat anak-anak kita sukses. Hari ini kita belajar ya, bagaimana bahasa dapat mengantar kita semua menjadi anak-anak yang sukses, tanpa meninggalkan jati diri kita. Terima kasih Ibu Sasa hari ini, bersama-sama dengan kami semua, Ibu Sasa akan memberikan penjelasan, memberikan panduan kepada kita semua, agar kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, dapat membimbing, memandu dengan benar. Anak-anak kita tercinta ini, supaya mereka dengan bahasanya yang baik, dengan bahasanya yang tepat, yang valid, mereka menjadi sukses di masa depan. Ketika mereka masuk dalam dunia kerja, di marketplace, mereka akan tampil sebagai leaders, sebagai pemimpin, dengan bahasa yang ekselen. Mari kita belajar ya, sama-sama saya juga belajar. Saya akan memperkenalkan pembicara, yang namanya Ibu Sasa, nama lengkap beliau adalah Ibu Sarah Prasasti. Jadi pendidikan terakhirnya adalah S2, di bidang American Literature, selama ini adalah pengajar, juga konsultan pendidikan, memberikan banyak pelatihan guru, dan kepala sekolah. Jadi beberapa guru, dan kami juga pernah mendapatkan training, dari Ibu Sarah. dia juga founder dari Kata Ayu Membaca, tempat untuk membangkitkan minat membaca, anak-anak, dan juga penulis buku parenting, dan buku anak. Supaya akrab, kita bisa panggil Ibu Sasa. Silakan Ibu Sasa, untuk menyampaikan, apa yang kami semua perlu dengarkan. Terima kasih Miss Fanny. Kita ini kan, tema kita ini, webinar parents kali ini, adalah penting, anak harus bisa bahasa ini untuk sukses. sebagian besar dari kita ini kan, menduga-duga, apa jawabnya? Sebagian besar, saya yakin pastinya akan menjawab bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah lingua vangka yang global, berpengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan ini. Ya memang kalau jawabnya itu, tidak dapat disangkal. Karena memang, bahasa Inggris adalah bahasa pengantar global, dari masyarakat, dari berbagai belahan dunia, itu posisinya semakin pokok. Nah di sisi lain, bahasa minoritas, bahasa Ibu dari berbagai negara itu, banyak terpinggirkan. Bahkan saat ini, PBB itu melansir bahwa, setiap dua minggu, satu bahasa Ibu itu punah. Kalau satu bahasa itu punah, berarti yang punah bukan hanya bahasanya saja, tetapi juga budaya, dan identitas budayanya. Tapi saya senang sekali hari ini, bahwa saya melihat banyak para siswa dari Vita ini, yang tadi tampil dengan demikian baik, menggunakan bahasa Ibu masing-masing, itu baik sekali. Satu usaha yang harus kita terus tanamkan pada anak-anak, untuk mendekatkan mereka kepada bahasa Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mulai dari, benarkah bahasa Inggris, atau mungkin juga bahasa Mandarin, adalah bahasa yang diperlukan oleh anak kita, agar kelak mereka di masa depan mampu berkompetisi. Ini nanti kita akan sampai pada salah satu, saya membaca banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, dari ini, banyak yang menanyakan, apakah memang benar kunci keberhasilan anak di masa depan, itu adalah jika mereka menguasai bahasa Inggris. Ada juga yang bertanya, kalau bukan bahasa Inggris, berarti kuncinya bahasa Mandarin. Jadi antara dua, kuncinya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Bahwa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin sangat penting bagi bekal anak kita di masa depan, jawabnya pasti ya. Nah, ibaratnya bahasa tersebut adalah kunci, kunci kesuksesan masa depan. Kunci ini merupakan perumpamaan yang kuat. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita dalam kehidupan sehari-hari mencoba gini, kita mau membuka pintu, kita punya kuncinya, kuncinya benar. Tetapi karena kita tidak menggunakan dengan baik, mungkin kita sedang memegang barang yang lain, atau tangan kita yang lain memegang barang, kemudian kita menggunakan satu kunci. Maka pintu juga tidak akan terbuka, walau kita punya kuncinya. Mungkin ini pernah kita alami. Mau buka pintu dengan kunci yang benar, oh kok tidak bisa buka-buka. Kurang pas masuknya atau muternya. Demikian juga dengan bahasa. Kemampuan bahasa itu bukan faktor tunggal. Walaupun mungkin kita, anak kita dan anak kita menguasai bahasa Inggris, bahasa Mandarin dengan baik, tetapi bahasa sebetulnya bukan faktor tunggal. Kita memang memegang kunci jika kita memiliki skill bahasa, tetapi kita tetap mematuhkan keterampilan yang lain. Nah, salah satunya ya, salah satu saja ya, adalah interpersonal skill. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, secara lisan ya. Langsung in person atau via telepon, via Zoom, secara lisan, maupun juga tertulis. Misalnya melalui email, sosial media, dan sebagainya. Nah, keterampilan interpersonal dan berkomunikasi ini harus memengkapi dan mengiringi keterampilan bahasa yang kita miliki. Baik itu bahasa Mandarin, atau bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia. Nah, salah satu contoh nyata saja ya, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak orang, bahkan orang dewasa, baik itu orang biasa, seperti kita, maupun tokoh, ataukah itu artis, ataukah tokoh politik, dan sebagainya. Yang menggunakan bahasa dengan begitu cepat, posting komentar yang tidak tepat di sosial media. Lalu kemudian berdampak buruk, dan kemudian buru-buru minta maaf. Cepat-cepat minta maaf. Menjadi blunder bagi dirinya sendiri. Kemudian buru-buru menyatakan penyesalan. maaf kilaf, maaf salah kata, maaf emosi, dan sebagainya. Dan itu dilakukan bukan hanya oleh remaja, tetapi juga orang-orang dewasa seperti kita. Yang notabene juga banyak di antara mereka yang juga terpendidikan. Jadi yang perlu saya garis bawai sejak awal, dari jawaban dari tema dari webinar kita kali ini. sebaik apapun bahasa yang kita kuasai, dan sebanyak apapun bahasa yang kita kuasai, jika tidak digunakan dengan hikmat, maka tidak akan membawa manfaat. apalagi di era seperti sekarang ini, jari bergerak lebih cepat daripada pikiran dan perasaan. Jari bukan hanya mulut sekarang, tetapi juga jari. Apa yang sudah terlanjur kita posting, tidak dapat kita tarik kembali. apa yang sudah terlanjur terucap, kemudian viral, tidak dapat kita tahan penyebarannya. Jadi kita mesti memberikan contoh kepada anak-anak kita, bahasa apapun. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi kalau memang kita di Indonesia, ini memang dalam taraf dianggap sebagai netizen yang termasuk kurang baik dalam jajaran dunia digital. Tetapi itu juga terjadi di dunia barat, di mana bahasa tidak digunakan dengan bijak, sehingga tidak membawa hikmat. Jadi bahasa apapun yang ingin kita berikan kepada anak-anak, harus kita iringi dengan pendidikan karakter yang baik, yang juga kita berikan, seiring dengan kita membimbing anak-anak dalam mengembangkan bahasa pertama, bahasa Indonesia, bahasa asing kedua mungkin, atau bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Mandarin. Nah, itulah yang perlu kita ingat pertama kali, bahwa kita kalau melihat bahwa English is the key, of success, kita harus mengingat bahwa tidak tunggal faktor itu. Tetapi harus juga dibarengi dengan skill yang lain. Kita tahu bahwa tidak serta-merta penguasaan bahasa yang baik, itu kemudian nanti akan membawa dampak yang pasti positif untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Justru kita harus membarengi itu dengan kematangan emosi anak. Dan itu kadang-kadang lebih sulit mengajari anak untuk media literasinya, untuk bijak menggunakan media, daripada mengajarkan bahasa itu sendiri. Begitu ya. Terima kasih.